Siap umi Bismillah, Alhamdulillah Alhamdulillahillazi Hazana lihaza Wama kunna linahtadiyalawla Anhadana Allah Asyadu anla ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu anlazila nabiya ba'dah Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Alhamdulillah Di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih mempertemukan kita ya Dalam majlis yang mulia Mudah-mudahan menjadi wasilah Dibukakan berbagai pintu keberkahan Untuk kita semua Dimudahkan berbagai urusan Dan untuk hari ini Kita mungkin akan melanjutkan ya Dari hari Sabtu kemarin Eh Jumat ya Jumat kemarin Sudah menafsirkan surah Al-Balad ya Dengan tafsir jalalannya Dan untuk hari ini Masih ditafsir yang sama Kemarin baru jalalannya saja ya Belum sempat ke Tafsir Ibnu Kasirnya Karena waktu yang sangat singkat Oleh karena itu hari ini Masih sama dengan Tafsir surah Al-Balad ya Tapi tafsirnya Kita menafsirkan dari Tafsir surah Dari Ibnu Kasir Baiklah saya akan share screen kan Lebih dahulu Nah disini sudah Sudah ada ya Tafsir surah Al-Balad Kemarin itu Disini sudah Kita pelajari Barang-barang ya Bahwa Secara singkat Dalam tafsir jalalannya Disampaikan Mengenai Surah Al-Balad ini Halaknya ya Halak za'idah Uqasimu Bi Hazal Balad Aku bersumpah Dengan Negeri ini Yaitu adalah Kota Mekah Nah kemudian Waantai Muhammad Dan kawahi Muhammad Hillun halal Dihalalkan bagimu Bi Hazal Balad Kota ini ya Bahwa Bi ayyu hillulaka Fatuqatil fihi Wa qad anjazallah Hazal wa' Yaumal fat Faljumah itirad Bainal muqsambih Wa ma'atofa'alay Nah ini sudah Kita pelajari ya Dari Tafsir jalalannya Kita tidak akan Mengulang Karena mungkin Akan panjang lagi ya Nah ini Tafsir jalalannya Di minggu kemarin Kita sudah Mempelajarinya Sekarang Kita akan Pelajari Tafsir surah Al-Balad Dari Tafsir Ibn Qasir Nah langsung saja Kesini ya Wa'atofa'alayhi Di sana Dihalalkan Tapi Diterjemah-terjemah Depak ya Mungkin Mengartikannya Bertempat ya Hillun Bertempat Bi hazal balad Yaitu Di kota Mekah ini Wa'walid Dan demi Wa'alid Orang yang Melahirkannya Wa'alid Tapi disini Seringkali Diterjemahkannya Dan demi Bapak Wa'ma'walad Dan apa-apa Yang telah Dilahirkan Yaitu Anak-anaknya La'qad Dan sungguh Kala'qona Kami telah Menciptakan Al-insan Manusia Fiqabad Ada dalam Keadaan Susah payah Ayah Sabu Apakah Dia Mengira Atau Manusia itu Menyangka Tidak ada Yang berkuat Tidak ada Yang berkuasa Kepadanya Hadun Seseorangpun Apakah Manusia itu Menyangka Bahwa Sekali-kali Tidak ada Seorangpun Yang berkuasa Atas dirinya Kemudian Dia mengatakan Bahwa Aku sudah Menghabiskan Malalubada Harta yang Banyak Ayah Sabu Al-lam Ya Rahu Ahad Apakah Dia menyangka Bahwa Tidak ada Seorangpun Yang melihatnya Kata Allah Dalam Ayat Kedelapannya Alam Naj'allahu Aynain Burkata Kami sudah Menjadikan Memberikan Kepadanya Dua Buah Mata Walisanan Dan Lidah Wasyafatain Satu Lidah Kalau Mata Aynain Dua Mata Walisanan Dan Satu Lidah Wasyafatain Dua Buah Bibir Wahadain Nahun Najidain Kami sudah Menunjukkan Kepadanya Dua Jalan Nah disini Kita lihat Kita lihat dulu Tafsir Dari Ibnu Kafir Bahwa Surah Al-Balad Yaitu Negeri Mekah Sering Diterjemahkannya Surah Ke 90 20 Ayat Maki Termasuk Maki Bahwa Dari Ayat 1 Sampai 4 Menunjukkan Bahwa Hidup Manusia Itu Memang Penuh Perjuangan Bahwa Disini Sumpah Dari Allah Menyebutkan Bahwa Mekah Sebagai Umul Kuro Dalam Keadaan Halal Bagi Orang Yang Bertempat Tinggal Di Dalamnya Untuk Mengingatkan Keagungan Kedudukan Kota Mekah Ketika Penduduknya Sedang Melakukan Ikhram Nah Kemudian Selanjutnya Disini Ada Beberapa Riwayat Maksudnya Apa La Uksimu Bi Hazal Balad Itu Bahwa Aku Benar Bersumpah Dengan Kota Mekah Ini Bahwa Sumpah Ini Sesungguhnya Kalau Menurut Mujahid Bukan Sanggahan Terhadap Mereka Tetapi Disini Allah Hanya Bersumpah Dengan Menyebut Nama Kota Ini Yaitu Allah Bersumpah Dengan Kota Mekah Nah Kemudian Ibnu Abbas Berijtihad Terkait La Uksimu Bi Hazal Balad Ini Bentar Bentar Bunda Ini Saya Mewet Dulu Ya Bunda Baik Kita Lanjutkan Dulu Jadi Disini Para sahabat Berijtihad Maksud Dari Setiap Kalimat Dalam Al-Quran Bahwa La Uksimu Bi Hazal Balad Aku Benar-benar Bersumpah Dengan Kota Ini Yaitu Kota Mekah Bahwa Ada Beberapa Pendapat Disini Yang Pertama Tadi Bahwa Allah Bersumpah Dengan Menyebut Nama Kota Ini Yaitu Mekah Kalau Menurut Ibnu Abbas Bahwa Disini Aku Benar-benar Bersumpah Ya Kata Allah Dengan Kota Ini Yaitu Kota Mekah Dan Allah Bersumpah Bahwa Engkau Muhammad Bertempat Di Kota Mekah Ini Bahwa Disini Menurut Ibnu Abbas Ditafsir Yang Keduanya Bahwa Engkau Muhammad Diperbolehkan Melakukan Peperangan Di Dalamnya Jadi Ini Hilun Hilun Disini Dihalalkan Saat Itu Ya Saat Terjadinya Futu Mekah Atau Saat Terjadinya Fathu Mekah Sebentar Ada yang Masuk Dulu Nah Jadi Hilun Disini Yang Asalnya Kota Mekah Itu Adalah Sebagaimana Kita Tau Ya Kota Haram Nah Saat Itu Hilun Dihalalkan Dibolehkan Bagimu Untuk Melakukan Peperangan Di Dalamnya Ini Berdasarkan Istia Dari Ibnu Abbas Nah Sama Yang Lain Pun Di Antaranya Muhad Menyampaikan Bahwa Apa Saja Yang Koper Oleh Darinya Dihalalkan Bagimu Nah Kemudian Imam Kotadah Menyampaikan Bahwa Antah Antah Lumbihah Galbalad Bahwa Engkau Muhammad Bertempat Di Kota Mekah Ini Maksud Dari Kalimat Tersebut Atau Ayat Tersebut Adalah Bahwa Engkau Boleh Tinggal Di Kota Ini Tanpa Dibebani Rasa Dosa Ataupun Halangan Karena Selama Ini Nabi Sudah Di Gak Boleh Sama Orang-orang Kafir Quresh Dan Musyriki Namakah Tidak Boleh Menginjakan Kaki Di Kota Mekah Nah Disini Ini Pendapatnya Banyak Sali Pendapatnya Diantaranya Imam Hasan Basri Menyampaikan Bahwa Wa Antah Lumbihah Zal Balad Ini Bahwa Allah Menghalalkan Bagi Nabi Dalam Sesaat Waktu Di Siang Hari Jadi Dihalalkannya Itu Tidak Lama-lama Bahwa Nabi Boleh Melakukan Peperangan Itu Hanya Saatan Hanya Beberapa Saat Saja Waktu Siang Hari Sehingga Dalam Hadisnya Disampaikan Ini Sudah Sangat Populer Hadisnya Bahwa Inna Sesungguhnya Hadal Balad Kota Kota Ini Kota Ini Haram Mahu Telah Allah Haramkan Haram Haram Telah Allah Haramkan Maksudnya Telah Allah Sucikan Bahwa Kota Mekah Itu Memang Inna Hagar Balad Sesungguhnya Kota Ini Kota Mekah Haram Allah Bahwa Telah Allah Haramkan Telah Allah Sucikan Kapan Dari Sejak Kholakos Samawati Wal Ar Sejak Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Fahua Haramun Maka Sesungguhnya Mekah Menjadi Kota Yang Suci Kota Yang Suci Bi Hormatillah Alati Bi Hormatillah Ila Yawmil Qiyamah Karena Sudah Allah Sucikan Sudah Allah Sucikan Sampai Kapan Ila Yawmil Qiyamah Sampai Hari Qiyamah Nanti Bahwa Di Kota Mekah Ini Pepohonannya Tidak Boleh Ditebang Kemudian Tumbuhannya Tidak Boleh Dicabuti Tetapi Ada Spesial Dan Sesungguhnya Kota Ini Telah Dihalalkan Kata Nabi Muhammad Dan Telah Dihalalkan Untuk Sa'atan Min Nahar Jadi Dihalalkan Itu Hanya Sesaat Sesaat Saja Di Siang Hari Kemudian Kembali Lagi Hurmat Hurmat Taha Kemudian Kembali Lagi Kesuciannya Hurmat Taha Al-Yawm Dihari Dihari Kembali Lagi Dihari Itu Kahur Hurmat Taha Bil Amsi Seperti Kesuciannya Di Hari Sebelumnya Kemudian Allah Ingatlah Falyab Falyab Lagi Hendaklah Orang Yang Hadir Menyampaikan Al-Shahid Orang Yang Hadir Menyampaikan Al-Gho'ib Kepada Orang Yang Tidak Hadir Nah Ini Menunjukkan Bahwa Kota Mekah Itu Adalah Suci Dari Sejak Diciptakan Langit Dan Bumi Sampai Nanti Hari Kiamat Tetapi Pernah Allah Halalkan Untuk Khusus Nabi Muhammad Ketika Terjadinya Futuh Mekah Disana Nabi Memerangi Bukan Memerangi Memerangi Dan Hanya Beberapa Saat Saja Kemudian Yang Lainnya Dalam Lafad Yang Lain Disampaikan Yang Semakna Dengan Hadis Tadi Bahwa Fa'in Ahadun Dan Jika Ada Seseorang Menghalalkan Kesucian Mekah Karena Melihat Rasulullah Pernah Melakukan Perang Melakukan Perang Di Dalamnya Fakulu Maka Katakan Inna Allah Sesungguhnya Allah Itu Azina Hanya Memberikan Izin Lirasulihi Kepada Rasulnya Walam Yu'zan Lakum Dan Allah Tidak Memberi Izin Bagimu Walam Yu'zan Lakum Dan Allah Tidak Memberi Izin Bagimu Jadi Tadi Intinya Wa Antah Hilum Biha Zal Balad Itu Berbagai Pendapat Diantaranya Bahwa Allah Menghalalkan Dengan Negeri Mekah Ini Ketika Terjadinya Futuh Mekah Hanya Beberapa Saat Diperbolehkan Terjadi Peperangan Hanya Saat Itu Juga Selanjutnya Allah Haramkan Mekah Itu Tetap Menjadi Tanah Suci Sampai Hari Kiamat Hanya Diizinkan Untuk Nabi Muhammad Saat Itu Saja Kemudian Selanjutnya Di Ayat Ketiga Wawalidin Wama Walad Ini Banyak Pendapat Juga Tapi Mungkin Yang Terkenal Kita Terjemah Depak Itu Wawalid Dan Demi Bapak Wama Walad Dan Anaknya Itu Sengkat Itu Saja Yang Kita Pahami Dari Terjemah Dari Tafsir Tafsir Yang Banyak Tapi Mari Kita Kaji Bahwa Disini Wawalidin Wama Walad Itu Ada Beberapa Pendapat Diantaranya Bahwa Dari Abdullah Bin Abbas Bahwa Makna Dari Wawalidin Wama Walad Itu Demi Bapak Dan Anak Itu Menurut Beliau Ibn Abbas Alwalid Itu Alwalid Isim Fa'il Walad Yalidul Lidatan Walidun Orang Yang Melahirkan Orang Yang Beranak Wama Wama Dan Ma Dan Sesuatu Yang Tidak Walad Yang Tidak Bisa Beranak Ini Kalau Ibn Abbas Pendapatnya Seperti Itu Bahwa Wawalid Dan Beliau Menafsirkannya Orang Yang Memiliki Anak Wama Walad Kalau Wama Itu Ma Itu Bisa Dihartikan Tidak Ada Mana F Wama Walad Dan Yang Tidak Bisa Beranak Yaitu Orang Yang Mandul Kalau Menurut Ibn Abbas Kemudian Kita Lihat Lagi Bahwa Kalau Menurut Ibn Abdullah Al-Qadi Dengan Sanatnya Sama Ikrimah Menyampaikan Bahwa Kalau Ikrimah Begini Tadi Kalau Ibn Abbas Seperti Itu Kalau Ikrimah Menyampaikan Bahwa Al-Walid Disini Adalah Orang Yang Walid Orang Yang Melahirkan Orang Yang Beranak Kalau Wama Walad Itu Artinya Adalah Tadi Mak Yang Tidak Walad Beranak Yang Tidak Melahirkan Ini Dua-duanya Pendapatnya Sama Kemudian Kita Lihat Ada Juga Yang Berbeda Pendapat Nah Disini Diantaranya Adalah Surah Bil Bin Sa'ad Menyampaikan Bahwa Walid Disini Adalah Maksudnya Nabi Adam Jadi Walid Itu Yang Yang Memiliki Anak Itu Yang Melahirkan Atau Yang Beranak Itu Adalah Maksudnya Kembali Ke Nabi Adam Wama Walad Itu Kembali Ke Anak 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 Ini Kalau Dari Surah Bil Bin Sa'ad Jadi Wawalid Walid Itu Kepada Nabi Adam Wama Walad Itu Kepada Anak Anak Nabi Adam Ini Disampaikan Bahwa Pendapat Mujahid Dan Kawan Kawan Ini Yang Lebih Kuat Menurut Ibnu Kasir Karena Menurut Ibnu Kasir Bahwa Pada Mulanya Allah Bersumpah Dengan Umul Kuro Dengan Mekah Tempat Tinggal Kemudian Allah Bersumpah Dengan Menyebut Penghuninya Setelah Allah Bersumpah Dengan Tempat Allah Menyebutkan Bersumpah Dengan Penghuninya Yaitu Siapa Penghuni Umul Kuro Itu adalah Nabi Adam Alias Bapak Moyangnya Manusia Dan keturunannya Itu Pendapatnya Seperti itu Kemudian Kalau Disini Yang lain lagi Bahwa Ibnu Abi Hatim Ibnu Jarir Memilih pendapat Yang mengatakan Bahwa Maknanya Itu Umum Bukan Hanya Kepada Nabi Adam Bahwa Wawalid Orang Yang Beranak Itu Orang Tua Pokoknya Kemudian Wawalad Itu Dan Anaknya Jadi Secara Global Tidak Hanya Ditujukan Kepada Nabi Adam Ini Pendapat Yang Lain Kemudian Kita Lihat Di Ayat Selanjutnya Lakod Kalaqna Kami telah Menciptakan Al-Insan Manusia Dalam Keadaan Susah Payah Ini Juga Tafsirnya Gimana Bahwa Dan Sungguh Allah Kami Menciptakan Manusia Dalam Keadaan Susah Payah Di Antaranya Ada Pendapat Dari Beberapa Sahabat Disini Di Antaranya Dari Ibn Abbas Ikrimah Mujahid Abdel Haq Bahwa Maksudnya Fikabat Disana Itu adalah Dalam Keadaan Khabat Tegak Lurus Tegak Lurus Manusia Diciptakan Dalam Keadaan Tegak Lurus Misalnya Ibn Abbas Disini Dalam Satu Riwayat Beliau Menyampaikan Bahwa Dalam Keadaan Tegak Lurus Di Dalam Perut Ibunya Jadi Al-Khabat Al-Khabat Itu Artinya Tegak Lurus Ini Menurut Para Istihad Sahabat Sahabat Itu adalah Tegak Lurus Jadi Kesimpulan Dari Pendapat Ini Menyampaikan Bahwa Kata Allah Ini Kami telah Menciptakan Manusia Itu Dengan Sempurna Dan Tegak Disini Beliau Menafsirkannya Dengan Surah Yang Lain Kebiasaan Dari Ibn Qasir Itu Menafsirkan Dari Surah Yang Lain Itu Dari Surah Al-Infitor Ayat 6 Sampai 8 Bahwa Tafsir Dari Bahwa Kami Menciptakan Manusia Fikabat Itu Dalam Keadaan Tegak Lurus Itu Kenapa Diartikan Seperti Itu Karena Ditafsirkan Dalam Surah Al-Infitor Untuk Bila Minasyaitan Rajim Ya Ayuhal Insan Wahai Manusia Ma Gorok Birob Bikal Kalim Apa Yang Sudah Memperdaya Kamu Berbuat Nurhaka Terhadap Tuhan Yang Maha Pemurah Yang Sudah Menciptakan Fasawwaka Menyempurnakan Fa Adalak Menyempurnakan Kejadianmu Dan Menjadikan Susunan Tubuhnya Adalak Jadi Seimbang Seimbang Berdiri Tegak Fi Ayy Surah Timma Syai Arok Kabak Dan Fi Ayy Surah Dalam Bentuk Apa Saja Yang Allah Kehendaki Rok Kabak Dia Menyusun Tubuhmu Jadi Kenapa Kabak Diartikan Tegak Lurus Karena Ditafsirkan Dengan Al-Infitor Ayat 6 Sampai 8 Dan Di Surah Atin Ayat 4 Sama Bahwa Lakod Kholak Nal Insana Fi Ahsani Takwim Dan Sungguh Kami Ciptakan Manusia Dalam Bentuk Yang Sebaik Baiknya Jadi Jadi Disini Ibnu Abin Naji Curej Dari Abdullah Abbas Bahwa Makna Yang Dimaksud Beda Lagi Nah Kalau Tadi Mah Tegak Kalau Bagaimana Bagaimana Tumbuh Gigi Giginya Menurut Abdullah Abbas Nah Kemudian Imam Mujahid Menyampaikan Bahwa Fikabat Dalam Keadaan Susah Payah Ini Bisa Dilihat Tafsirnya Bahwa Manusia Memang Dari Sejak Dalam Kandungan Dalam Keadaan Susah Payah Mulai Diciptakannya Dari Nutfah Dari Nutfah Dari Air Mani Kemudian Yang Bercampur Yang Bercampur Kemudian Menjadi Alakoh Menjadi Sekumpal Darah Menjadi Mudgo Sekumpal Daging Nah Menurut Mujahid Bahwa Manusia Memang Diciptakan Dalam Kadaan Susah Payah Jadi Mujahid Menyampaikan Makna Lain Dalam Surah Al-Ahqof Lihat Betapa Susah Payah Manusia Ibunya Mengandungnya Dengan Susah Payah Melahirkannya Dengan Susah Payah Menyusuinya Dengan Susah Payah Kemudian Ketika Bayi Jadi Fase-fase Itu Adalah Fikabat Dalam Keadaan Susah Payah Kemudian Berbeda Lagi Pendapat Lain Menyampaikan Bahwa Sa'id Bin Jubair Sesungguhnya Lekod Kholak Naling Sana Fikabat Itu Dalam Keadaan Susah Payah Dalam Mencari Penghidupan Ikrimah Menyampaikan Bahwa Dalam Keadaan Fikabat Susah Payah Memang Susah Payah Yang Berkepanjangan Jadi Imam Kotadah Menyampaikan Kabah Di sana Adalah Masya Koh Masya Koh Itu Dalam Keadaan Susah Manusia Itu Kemudian Disini Kita Perhatikan Dari Abu Ja'far Bahwa Pernah Ada Yang Bertanya Kepada Seorang Laki Laki Dari Kalangan Angsor Mengenai Apa Maknanya Firman Allah Nah Kemudian Bahwa Beliau Menjawab Bahwa Manusia Itu Memang Dalam Keadaan Susah Payah Untuk Bisa Berdiri Untuk Bisa Tegak Menjadi Manusia Mengalami Susah Payah Dan Abu Ja'far Tidak Menyangka Kebenarannya Seperti Itulah Maksudnya Kemudian Ada Lagi Yang Lain Misalnya Riwayat Yang Lain Al-Hassan Pernah Mendengarkan Bahwa Innal Yonsana Lakod Kholak Nal Insana Fikabad Bahwa Kami Sudah Menciptakan Manusia Dalam Keadaan Susah Itu Maksudnya Mengalami Susah Payah Dalam Menanggulangi Sebuah Urusan Baik Perkara Dunia Atau Urusan Akhirat Bahwa Betapa Susahnya Kehidupan Manusia Dia Mengalami Kehidupan Di dunia Yang Sulit Kehidupan Akhirat Juga Yang Sulit Yang Akan Dihad Manusia Kemudian Firman Yang Lain Pendapat Yang Lain Lagi Kalau Ibnu Zaid Menyampaikan Bahwa Lakod Kholak Nal Insana Fikabad Itu Maksudnya Adalah Bahwa Nabi Adam Diciptakan Di Langit Karena Ia Dinamakan Al-Khabad Ini Beda Lagi Ceritanya Kalau Ibnu Zaid Khabad Disana Bahwa Maksudnya Menyamakan Al-Khabad Tetapi Ibnu Jarir Lebih Memilih Pendapat Yang Menyampaikan Tadi Fikabad Itu Dalam Keadaan Susah Susah Yang Menghadapi Berbagai Urusan Menghadapi Urusan Yang Begitu Berat Nah Kemudian Selanjutnya Di Ayat Kelima Ayah Sabu Allah Yaqdiro Alayhi Ahad Bahwa Apakah Manusia Itu Ya Sabu Menyangka Allah Yaqdiro Tidak Ada Yang Bisa Menguasai Seorang Pun Nah Disini Imam Hasan Al-Basri Berpendapat Bahwa Maknanya Itu Adalah Apakah Manusia Itu Menyangka Bahwa Sekali Kali Tidak Ada Seorang Pun Yang Berkuasa Atas Dirinya Yaitu Yang Bisa Mengambil Hartanya Kata Imam Hasan Al-Basri Tapi Imam Kotadah Menyampaikan Bahwa Ayah Sabu Allah Yaqdiro Alayhi Ahad Itu Bahwa Ibn Adam Mengira Bahwa Allah Tidak Akan Menanyai Harta Ini Dari Mana Dia Diperoleh Kemana Harta Itu Akan Dikeluarkan Atau Dibelanjakan Nah Ini Berbeda Berbeda Lagi Kemudian Kalau Imam As-Sadi Menyampaikan Maksud Dari Ayah Sabu Allah Yaqdiro Alayhi Ahad Itu Adalah Apakah Manusia Menyangka Bahwa Tidak Ada Seorang Yang Berkuasa Atas Dirinya Itu Adalah Sebagai Jawaban Yaitu Allah Menyampaikan Bahwa Aku Sudah Menghabiskan Harta Yang Banyak Yaitu Bahwa Anak Adam Menyampaikan Dirinya Sudah Membelanjakan Hartanya Dalam Jumlah Yang Banyak Kemudian Ayah Sabu Alam Alam Ya Rahu Ahad Apakah Dia Menyangka Bahwa Tidak Ada Seorang Pun Yang Melihatnya Mujahid Menyampaikan Bahwa Apakah Dia Mengira Bahwa Allah Itu Tidak Melihatnya Jadi Ini Sama Yang Disampaikan Oleh Ulama Salaf Bahwa Seperti Itu Pendapatnya Sehingga Allah Dalam Firman Selanjutnya Bukankah Kami Sudah Menjadikan Kepada Manusia Itu Dua Buah Mata Yang Kedua Buah Mata Itu Untuk Melihat Walisanan Dan Lidah Yang Dengan Lidah Itu Dia Mampu Berbicara Bisa Mengungkapkan Apapun Yang Ada Dalam Hatinya Kedua Bibir Dengan Kedua Bibir Itu Membantunya Untuk Berbicara Memakan Kemudian Memperindah Wajah Dengan Syafat Ini Kemudian Disini Ada Salah Satu Hadis Yang Agak Panjang Yaitu Hadis Kudsi Yang Allah Sendiri Langsung Berfirman Ini Kata Allah Bahwa Kita Sudah Diberikan Tadi Lisan Wasyafatain Ainain Najedain Eh Belum Jadi Dari Allah Sudah Ngasih Mata Lisan Kedua Bibir Nah Ini Apa Peringatan Dari Allah Ya Ya Kulullah Bahwa Allah Berfirman Ya Bena Adam Wahai Anak Adam Aku Sudah Memberikan Nikmat Yang Besar Kepada Kalian Bersambung Bersambung Yang Masuk Nah Disini Ya Kulullah Bahwa Allah Berfirman Dalam Hadis Kudsinya Ya Bena Adam Wahai Anak Adam Aku Sudah Memberikan Nikmat Kepada Kalian Ni'aman Itu Berbagai Nikmat Apa Saja Ithoman Yaitu Berupa Apa Yang Nikmat Yang Begitu Besar Banyak Toko Nama Latuhsi Adadaha Kalian Sendiri Tidak Bisa Menghitungnya Kata Allah Kalian Tidak Mampu Untuk Menghitungnya Dan Kalian Tidak Mampu Mensyukurinya Kata Allah Sudah Diwanti Bahwa Allah Sudah Berbagai Nikmat Yang Banyak Ni'aman Izzoman Nikmat Yang Banyak Latuhsi Adadaha Kalian Sendiri Tidak Mampu Menghitungnya Kalian Sendiri Tidak Mampu Mensyukurinya Wa Inna Dan Sesungguhnya Mimma An'amtu Alaik Nah Diantara Yang Aku Berikan Nikmat Atas Kalian Itu Apa Saja Allah Ingatkan Allah Ingatkan Anja'altu Laka Aynain Kata Allah Aku Jadikan Kalian Dua Mata Nah Diingatkan Tanduru Bihima Kalian Bisa Melihat Ini Nikmat Luar Biasa Kata Allah Kalian Bisa Melihat Dengan Kedua Mata Itu Waja'altu Lahuma Gita'an Dan aku Jadikan Penutupnya Kelopaknya Faldur Kata Allah Lihat Bi'aynaika Dengan Kedua Matamu Ila Ma'ahlal Tulaka Apa Yang Aku Halalkan Gitu Lihat Gunakan Kedua Mata Itu Kata Allah Dengan Sesuatu Yang Aku Halalkan Bagimu Wa'in Ro'aita Dan Jika Kamu Melihat Maharam Melihat Apa Yang Aku Haramkan Bagimu Kata Allah Maharam Maka Katupkan Katupkanlah Kedua Kelopaknya Kata Allah Kemudian Allah Ingatkan Yang kedua Waja'altu Lakalisanan Dan Aku Jadikan Kalian Kalian Berikan Aku Jadikan Kalian Diberikan Nikmat Lisanan Yaitu Berupa Lisan Waja'altu Lahu Gulafan Nah Jadi Allah Berikan Lisan Dan Penutupnya Seperti ini Fa'antiq Maka Berbicara Bima Amartuk Sesuai Apa Yang Aku Perintahkan Wa'ahlal Tulak Dan Aku Halalkan Untukmu Untukmu Jadi Fain Ketika Ketika Disodorkan Alaika Kepadamu Maharam Apa yang Aku Haramkan Alaika Kepadamu Faa Guliq Maka Tutuplah Alaika Lisan Tutuplah Lisanmu Jadi Allah Sudah Kasih Nikmat Berupa Lisan Allah Sudah Jadikan Penutupnya Kata Allah Bicara Sesuatu Yang Aku Perintahkan Bicara Yang baik Baik Dan Bicaralah Apa Yang Aku Halalkan Ketika Disodorkan Dihadapkan Kepadamu Maharam Apa yang Aku Haramkan Maka Tutuplah Alaika Lisan Lisanmu Waja'altu Yang Ketiga Allah Berikan Nikmat Dan Aku Jadikan Laka Bagimu Farjan Yaitu Farjan Kemaluan Waja'altu Laka Sitron Dan Aku Jadikan Farjan Sitron Penutupnya Fasib Fasib Wifarjika Ma'ahlal Talak Maka Salurkanlah Farjimu Terhadap Apa yang Aku Halalkan Untukmu Fain Uridu Alaik Ketika Disodorkan Kepadamu Maharam Apa yang Aku Haramkan Kepadamu Far Alik Sitrok Maka Tutupkanlah Penutupnya Kemudian Bahwa Ya Ibn Adam Bahwa Ya Ibn Adam Innaka Sesungguhnya Kamu La Tahmilu Kamu Tidak Akan Mampu Menanggung Sukhti Kemurkaanku Wala Tutyaku Intyakomi Kalian Tidak Akan Sanggup Menerima Siksaku Atau Azabku Demikianlah Dalam Surah Al-Balada Allah Sudah Memberikan Berbagai Nikmat Harus Kita Syukuri Tadi Sebagaimana Amanah Dari Allah Dalam Hadis Kudusinya Bahwa Di akhir Bahwa Engkau itu Tidak akan Mampu Menanggung Sukhti Murka Kata Allah Dan Tidak Akan Mampu Menahan Inti Azab Atau Pembalasanku Nah Sehingga Disini Allah Memelihatkan Kami sudah Menunjukkan Kepadanya Kepada Manusia itu Yaitu Dua Jalan Disini Menurut Sufian Abdullah Bin Mas'ud Menyampaikan Bahwa Apa Maksudnya Bahwa Allah Sudah Memberikan Dua Jalan Itu Apa Kalau Di Tapsir Jalan 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 Kebaikan Dan Keburukan Kemudian Di Antaranya Lagi Bahwa Ada Yang Berijtihad Di Antaranya Anas Bin Malik Menyampaikan Bahwa Rasulullah Bersabda Keduanya Adalah Dua Jalan Tapi Kenapa Nih Manusia Kenapa Jalan Keburukan Lebih Disukai Olemu Daripada Jalan Kebaikan Ini Ada Sebuah Pendapat Bahwa Walaupun Ini Dianggapnya Menurut Ibnu Kafir Ini adalah Hadis Idtirob Tetapi Ada juga Yang semakna Dengan Hadis Itu Bahwa Ketika Allah Menyampaikan Alam Wahadainahun Najedain Itu Para sahabat Menafsirkannya Dengan Hadis Ini Hadis Ini Bahwa Ada Sebuah Hadis Yang Merupakan Tafsir Dari Surah Al-Balad Ayat Sepuluh Nah Disini Disampaikan Ya Ayuhannas Wahai Manusia Inna Humah Sesungguhnya Kedua Jalan Itu An-Najedan Yaitu Kedua Jalan Najedul Khair Yaitu Jalan Kebaikan Wa Najedul Syar Allah Itu Sudah Dijadikan Memberikan Kepada Kalian Jalan Kebaikan Dan Jalan Keburukan Kembali Allah Bertanya Apa Yang Membuat Manusia Itu Lebih Suka Membuat Jalan Mengikuti Jalan Keburukan Lebih Disukai Daripada Mengikuti Jalan Kebaikan Ini Juga Dianggap Hadisnya Mursal Nah Disini Ada Pendapat Lain Tadi Ya Kalau Ini Disini Ada Yang Itu Juga Ibn Abbas Menyampaikannya Hadainahun Najedain Itu Kedua Puting Susu Kalau Beliau Ibn Abbas Kemudian Ada Yang Berpendapat Lagi Wahadainahun Najedain Itu Disini Kalau Ibn Jarir Beliau Membenarkan Pendapat Yang Pertama Bahwa Dua Jalan Itu Ini Maksudnya Jalan Khair Dan Syar Yaitu Syakir Dan Kafur Beliau Menafsirkan Surah Al-Balad Ayat Sepuluh Ditafsirkan Dengan Al-Insan Ayat Dua Sampai Tiga Bahwa Najedain Disana Itu Maksudnya Ini Bahwa Sesungguhnya Kami sudah Menciptakan Manusia Minut Fatin Am Shaj Dari Setetes Air Mani Yang Tercampur Nabetali Kami Hendak Mengujinya Samiaan Kami Hendak Mengujinya Faja'alnahu Maka kami Jadikan Menguji Apa? Menguji Dengan Apa? Menguji Dengan Perintah Dan Larangan Faja'alnahu Sehingga Kami Jadikan Samiaan Bahwa Dia bisa Mendengar Basiron Dia bisa Melihat Inna Hadainahu Dan kami Tunjukkan Kepadanya Ima Syakiro Jalan Orang Yang Bersyukur Orang Yang Lurus Wa Ima Kafuro Ada Jalan Orang Kafir Jadi Beliau Lebih Setujunya Menafsirkan Wahadainahun Najedain Itu Ditafsirkan Dengan Surah Al-Insan Ayat 2-3 Bahwa Dua Jalan Itu Bahwa Allah Menunjuki Jalan Kepada Manusia Itu Mau Mengikuti Syakiran Jalan Orang Yang Bersyukur Wa Ima Kafuro Atau Akan Mengikuti Jalan Orang Kafir Nah Mungkin Disini Cepat Ya Waktunya Udah Itu Tapi Ini Tanggung Udah Dua Pertemuan Falak Takhamal Akobah Maka Tidakkah Sebaiknya Dengan Hartanya Itu Menempuh Jalan Yang Mendaki Lagi Sukar Tau Nggak Kalian Apa Jalan Yang Mendaki Lagi Sukar Itu Apa Fakuro Koba Yaitu Diantaranya Dengan Jalan Melepaskan Budak Dari Perbudakan Memberi Makan Pada Hari Kelaparan Yatim Al-Zamak Robah Memberi Makannya Kepada Anak Yatim Yang Punya Kerabat Kehubungan Kekerabatan Aum Miskin Al-Zamak Robah Atau Orang Miskin Yang Sangat Fakir Sumbakan Amina Lazina Amanu Watawas Sobri Watawas Sobil Marhamah Dan Termasuk Orang Yang Beriman Itu Adalah Orang Yang Saling Berpesan Untuk Tetap Sabar Untuk Tetap Dalam Keadaan Kasih Sayang Mereka Itu Adalah Golongan Kanan Golongan Kanan Ada Orang Kafir Biayatina Terhadap Ayat Kami Mereka Adalah Golongan Kiri Mereka Akan Berada Dalam Neraka Moksada Yang Ditutup Rapat Tidak Akan Pernah Melihat Matahari Atau Apapun Diputup Rapat Nah Disini Tafsirnya Secara singkat Saja Bahwa Ibnu Umar Berpendapat Bahwa Maksud Dari Menempuh Jalan Yang Mendaki Dan Sulit Itu Adalah Memasuki Jalan Yang Mendaki Dan Sulit Itu Disini Pendapat Beliau Adalah Apa Istilahnya Itu Akobah Akobah Ketika Beliau Menafsirkan Kata-kata Akobah Itu Adalah Nama Sebuah Gunung Ada Gunung Nanti Di Dalam Neraka Jahannam Jadi Disini Maka Sesungguhnya Manusia Itu Akan Menempuh Jalan Yang Sulit Dan Mendaki Nah Kemudian Pendapat Lain Dari Kabul Ahbar Bahwa Akobah Itu Adalah Bahwa Disini Tingkatan Yang Terdiri Dari 70 Tingkatan Di Dalam Neraka Jahannam Jadi Akobah Itu Ditafsirkan Oleh Beliau Tingkatan Ya Ada Tingkatan Tingkatan Nanti Dalam Neraka Jahannam Terdiri Dari 70 Tingkatan Jadi Ada Tingkatan Tingkatannya Neraka Jahannam Yang Ter Ter Nah Kemudian Imam Hasan Al-Basri Menyampaikan Bahwa Akobah Disini Tidak Seperti Itu Jadi Disini Bukan Gunung Tapi Jalan Yang Mendaki Lagi Sulit Nanti Di Dalam Neraka Jahannam Imam Kotada Menyampaikan Bahwa Nanti Itu Ingat Ya Manusia Akan Yang Dimasukkan Kedalam Neraka Akan Mengalami Jalan Yang Mendaki Sulit Keras Maka Kata Imam Al-Kotada Jinakan Jinakan Taklukan Jalan Yang Sulit Yang Nanjak Yang Tadi Bertingkat Tingkat Di Dalam Neraka Jahannam Itu Harus Ditaklukan Dengan Mengerjakan Berbagai Ketaatan Kepada Allah Sehingga Disana Bahwa Disampaikan Taukah Kamu Apakah Jalan Yang Mendaki Lagi Sukar Lagi Sukar Itu Tau Apa Akobah Itu Kemudian Disini Disampaikan Bahwa Kita Bisa Terlepas Dari Akobah Semua Manusia Bisa Terlepas Dari Jalan Yang Mendaki Lagi Sukar Itu Yaitu Dengan Amalan Amalan Ini Yang Bisa Melepaskan Manusia Dari Akobah Tadi Yaitu Amalannya Apa Saja Melepaskan Budak Memberi Makan Kepada Orang Miskin Nah Ini Adalah Yang Bisa Membawa Ke Jalan Keselamatan Dan Kebaikan Nah Ini Yaitu Langsung Saja Kesini Sudah Siang Rasulullah Bersabda Kenapa Beliau Menaksirkannya Untuk Supaya Kita Tidak Melalui Jalan Yang Seperti Itu Untuk Menjinakannya Atau Untuk Melepaskan Diri Dari Sana Itu Dengan Fakur Rokobah Diantaranya Disini Ada Hadisnya Man A Takur Rokobah Muminah Barang Siapa Yang Memerdekakan Hamba Sahaya Yang Mumin Maka Allah Akan Memerdekakan Tiap Anggota Tubuhnya Jadi Tidak Akan Tersentuh Api Neraka Tiap Anggota Tubuhnya Dengan Tiap Anggota Tubuh Budak Itu Dari Api Neraka Jadi Ketika Memerdekakan Hamba Sahaya Yang Mumin Maka Allah Akan Memerdekakan Tiap Anggota Tubuh Orang Itu Dengan Tiap Anggota Tubuh Budak Itu Dari Api Neraka Sehingga Sesungguhnya Allah Memerdekakan Tangan Dengan Tangan Kaki Dengan Kaki Kemaluan Dengan Kemaluan Sehingga Ali 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 Husein Bertanya Ini benar Hadis ini T Abih Rairoh Bertanya Sama Abih Rairoh Apakah Benar Hadis ini Kemudian Apakah Benar Hadis ini Dari Abih Rairoh Kemudian Sa'id Menjawab Benar Kemudian Ali Husein Berkata Kepada Salah Seorang Budaknya Langsung Dieksekusi Ketika Mendengar Hadis ini Benar Memanggil Budak Yang Paling Dia sayangi Panggilah Si Mutarif Kemudian Ketika Mutarif Berada Di hadapan Ali Husein Maka Ali Berkata Kepadanya Pergilah Kamu Sekarang Pergilah Kamu Dan Sekarang Kau Sudah Muharrir Kau Sudah Merdeka Seperti itu Kemudian Intinya Dulu Ada Perbudakan Bahwa Dalam Hadisnya Ini Imam Bukhari Meriwayatkan Dengan Sanad yang sama Menurut Lafad yang ada Pada Imam Muslim Budak Yang dimerdekakan Oleh Ali Bin Husein Ini Alias Zainul Abidin Ini adalah Seorang Budak Yang Sebelum Dimerdekakan Itu Diberikan Uang Sebanyak 10.000 Dirham Untuk Bekalnya Kemudian Disini Juga Dikuatkan Dalam Hadis Yang Lain Bahwa Ayyuma Muslim Siapa Saja Seorang Muslim Yang Memerdekakan Seorang Budak Laki Muslim Maka Sesungguhnya Allah Menjadikan Wafa Setiap Maka Imbalannya Setiap Anggota Tubuhnya Dari Anggota Tubuh Budak Yang Dimerdekakan Itu Akan Dibebaskan Dari Neraka Dan Seorang Muslimah Sama Ketika Memerdekakan Budak Perempuan Maka Sesungguhnya Allah Menjadikan Imbalannya Setiap Anggota Tubuhnya Dengan Setiap Anggota Tubuh Budak Perempuan Yang Dimerdekakan Dari Api Neraka Seperti Itu Kemudian Disini Terakhir Di hadis Yang Lain Man Bana Masjidan Barang Siapa Yang Membangun Masjid Supaya Disebutkan Nama Allah Fihi Di Dalam Masjid Itu Maka Pahalanya Allah Allah Akan Membangunkan Baginya Sebuah Gedung Di Dalam Syurga Barang Siapa Yang Memerdekakan Seorang Hamba Muslim Maka Budak Menjadi Tembusannya Di Neraka Jahannam Barang Siapa Yang Berubah Dengan Selai Rambutnya Di Masa Islam Maka Hal Itu Kela Akan Menjadi Cahaya Baginya Di Hari Kiamat Ini Banyak Juga Yang Lain Yang Semakna Nah Ini Juga Yang Semakna Nah Ini Ada Sesuatu Yang Itunya Langsung Saja Kesini Udah Siang Bagaimana Barang Barang Siapa Yang Dilahirkan Baginya Tiga Orang Anak Dalam Masa Islam Kemudian Mereka Semuanya Meninggal Sebelum Usia Balik Maka Allah Akan Memasukkannya Kedalam Syurga Berkah Kemurahan Rahmatnya Dan Barang Siapa Yang Beruban Selai Rambutnya Di Jalan Allah Memikirkan Islam Menolong Agama Allah Bagaimana Islam Tetap Tegak Bagaimana Bumi Palestine Merdeka Barang Siapa Yang Beruban Selai Rambutnya Di Jalan Allah Maka Uban Itu Akan Menjadi Cahaya Baginya Kelak Di Hari Kiamat Barang Siapa Yang Memidikan Anak Panah Di Jalan Allah Sehingga Mencapai Musuh Ataupun Meleset Maka Baginya Pahala Seperti Memerdekakan Seorang Budak Barang Siapa Yang Memerdekakan Seorang Budak Yang Mumin Maka Allah Memerdekakan Tiap Anggota Tubuh Dari Budak Yang Dimerdekkan Dari Api Neraka Barang Siapa Yang Membelanjakan Dua Jenis Keperluan Di Jalan Allah Maka Sesungguhnya Syurga Punya Delapan Buah Pintu Maka Allah Akan Memasukkannya Kedalam Syurga Dari Pintu Mana Saja Yang Dia Sukai Ini Sanatnya Jayed Jadi Ini Seperti Ini Banyak Juga Yang Semisal Semisal Nah Kemudian Atau Memberi Makan Nah Ini Selain Dari Memerdekakan Hamba Sahaya Supaya Kita Terbebas Dari Jalan Terjal Tadi Yang Begitu Sulit Akan Dilalui Supaya Kita Bisa Terhindar Selanjutnya Adalah Ini Adalah Amalan Amalannya Atau Memberi Makan Pada Hari Kelaparan Ibnu Abbas Menyampaikan Bahwa Masrubah Itu Artinya Kelaparan Sama Ya Ikrimah Dan Yang Lainnya Asrub Asrub Artinya Kelaparan Jadi Bahwa Maknanya Yang Dimaksud Adalah Paceklik Di hari Makanan Sulit Dicari Tetapi Kita Memberikan Makan Di hari Paceklik Ini Adalah Sesuatu Yang Pahalanya Luar Biasa Diberikannya Kepada Siapa Saja Yatiman Kepada Anak Yatin Jadi Berilah Anak Yatim Pada Hari Yang Penuh Kelaparan Paceklik Zama Krabah Yang Ada Hudungan Kerabat Yang Ada Keluarga Kemudian Yang Lainnya Disini Bahwa Rasulullah Pernah Bersabda Untuk Menguatkan Yang Tadi Bahwa As Sodakoh Alal Miskin Bersedekah Kepada Orang Lain Yang Miskin Sodakoh Ia Memiliki Pahala Sedekah Tetapi Jadi Ngasih Sedekah Kepada Orang Miskin Tetapi Tidak Punya Tali Kekkeluargaan Itu Pahalanya Satu Pahala Bersedekah Tetapi Bersedekah Kepada Orang Yang Punya Kerabat Kekkeluargaan Isnani Pahalanya Dua Punya Dua Pahala Yang Pertama Adalah Sodakoh Itu Adalah Pahala Sedekah Yang Kedua Adalah Silatun Pahala Silaturahmi Ini Habisnya Soheh Aum Miskin Zamat Terobah Atau Kepada Orang Miskin Yang Sangat Fakir Sangat Miskin Sehingga Menempel Di tanah Tidak Punya Apa-apa Ibn Abbas Menyampaikan Bahwa Zamat Terobah Itu Orang Miskin Yang Terlempar Di jalan Atau Maksudnya Gelandangan Tidak Punya Rumah Tidak Punya Sesuatu Yang Untuk Menghindarinya Dari Menempel Di tanah Menurut Di tanah Itu Mereka Fakir Dan Tidak Punya Apa-apa Menurut Riwayat Lain Aum Miskin Zamat Robah Itu Orang Yang Mengembara Yang Jauh Dari Negeri Asalnya Ikrimah Menyampaikan Bahwa Orang Fakir Yang Banyak Utangnya Yang Punya Bantuan Jadi Kalau Ini Banyak Taksirnya Miskin Zamat Robah Itu Kalau Ikrimah Berpendapat Orang Fakir Yang Banyak Utangnya Yang Memerlukan Bantuan Nah Kemudian Sa'id Bin Juber Zamat Robah Itu Adalah Miskinan Zamat Robah Itu Adalah Maksudnya Orang Miskin Yang Banyak Enaknya Eh Kalau Ini Menurut Sa'id Bukan Sa'id Bin Juber Miskinan Zamat Robah Itu Adalah Orang Yang Hidup Sebatang Karak Kemudian Kalau Ibnu Abbas Dan Mukotil Bin Hayyan Miskinan Zamat Robah Itu Adalah Orang Miskin Yang Banyak Anaknya Semua Pendapat Ini Hampir Bermakna Berdekatan Summakana Mina Lazina Amanu Dan Dia Termasuk Orang Yang Beriman Nah Jadi Selain Dari Semua Sifat Tadi Ya Itu Ya Baik Dia Seorang Mumin Yang Hatinya Hanya Mengharap Pahala Dari Allah Disini Di ayat Lain Disampaikan Di Surah Al-Isra Ditafsirkan Di Surah Al-Isra Barang Siapa Yang Menghendaki Kehidupan Akhirat Kemudian Dia Berusaha Keras Untuk Dengan Sungguh Mencari Kebahagiaan Akhirat Wahua Mumin Dan Dia Dalam Keadaan Mumin Mereka Adalah Orang Yang Usahanya Dibalas Masyukur Dengan Sesuatu Yang Baik Nah Kemudian Disuruh Al-Mumin Man Amila Salihan Barang Siapa Yang Beramal Soleh Minda Karin Baik Laki Laki Awun Sa Atau Perempuan Wahua Mumin Dan Dia Seorang Mumin Sudah Terkenal Ayatnya Kemudian Dalam Terakhir Watawas Sobis Soberi Watawas Sobil Marhamah Ini Ciri Golongan Kanan Akan Mendapatkan Kitab Dari Sebelah Kanan Mereka Karakternya Saling Berpesan Untuk Tetap Bersabar Berpesan Untuk Berkasih Sayang Ini adalah Orang Mumin Yang Senang Mengerjakan Amal Soleh Saling Berpesan Dalam Hal Sabar Seperti Hal Ini Mungkin Mudah-mudahan Ini Itiar Kita Dalam Tawa Tawa Bersabar Bersabar Menghadapi Gangguan Manusia Tetap Bersifat Penyayang Disini Digambarkan Bahwa Al-Mutawasi Nabi Soberi Orang Yang Saling Berwasiat Dalam Kesabaran Atas Gangguan Manusia Orang Yang Penyayang Pokoknya Kita Harus Berpatokan Pada Hadis Ini Bahwa Orang-orang Yang Penyayang Akan Disayang Oleh Allah Sayangilah Orang-orang Yang Ada Di Muka Bumi Pasti Para Penduduk Langit Akan Menyayangi Kalian Kemudian Terakhir Di hadisnya Layar 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 Allah Layar Hamun Nas Allah Tidak Akan Menyayangi Orang Yang Tidak Menyayangi Manusia Man Lam Yar Ham Soghirona Waya Arif Hakkok Habirona Falays Aminna Barang Siapa Yang Tidak Menyayangi Anak Kecil Waya Arif Hakkok Habirona Tidak Menghormati Hak Orang Besar Falays Aminna Mereka Itu Adalah Golongan Kanan Orang Orang Yang Punya Sifat Tadi Adalah Golongan Kanan Mudah Mudah Kita Memiliki Sifat Sifat Tadi Golongan Kanan Yang Akan Selamat Terakhir Di Closing Ini Dan Orang Yang Kufur Biayatina Terhadap Ayat Kami Mereka Tadalah Golongan Kiri Golongan Kiri Itu Alayhim Atas Mereka Narum Muxodah Akan Didapatkan Neraka Yang Ditutup Rapat Jadi Mereka Dimasukkan Kedalam Neraka Ditutup Rapat Tidak Ada Yang Bisa Selamat Tidak Ada Yang Bisa Keluar Dari Neraka Itu Disini Disampaikan Bahwa Alayhim Narum Muxodah Itu Maksudnya Ditutup Rapat Itu Kalau Kata Ibnu Abbas Semua Pintunya Ditutup Kalau Kata Mujahid Ini Bahwa Asud Dulbab Aku Menutup Pintu Menurut Abdu Hak Ditutup Rapat Ini Diberi Tembok Di Sekeliling Neraka Itu Tidak Ada Jalan Keluar Kalau Kata Menyampaikan Alayhim Narum Muxodah Itu Tertutup Rapat Sehingga Tidak Ada Cahaya Sedikit Pun Di Dalam Neraka Tidak Ada Celah Tidak Ada Jalan Keluar Tinggal Selama Lamanya Disana Kemudian Kalau Menurut Abu Imran Menyampaikan Bahwa Ketika Kiamat Terjadi Maka Allah Memerintahkan Kepada Malaikat Zabaniah Malaikat Zabaniah Itu Menghimpun Atau Mengumpulkan Semua Orang Yang Zolim Bertindak Sewenang Wenang Dan Semua Setan Kemudian Orang Yang Terdahulu Ketika Di Dunia Kejahatannya Ditakuti Oleh Manusia Mereka Diikat Dengan Rantai Besi Bayangkan Dengan Rantai Besi Kemudian Allah Perintahkan Kepada Malaikat Zabaniah Untuk Memasukkan Mereka Kedalam Neraka Jahannam Setelah Itu Neraka Jahannam Ditutup Rapat Menyekap Mereka Di Dalamnya Mereka Kekal Di Dalamnya Selama Laman Dan Beliau Menyampaikan Bahwa Demi Allah Telapak Kaki Mereka Sama Sekali Tidak Dapat Menetap Selama Lamanya Dan Demi Allah Mereka Di Dalam Neraka Jahannam Sama Sekali Tidak Bisa Melihat Langit Selama Lamanya Terakhir Demi Allah Kelopak Mata Mereka Sama Sekali Tidak Bisa Dikatupkan Bisa Perempere Tidak Akan Pernah Merasakan Tidur Selama Lamanya Sejuknya Minuman Demikianlah Menurut Ibnu Abi Hatim Demikianlah Tafsir Surah Al-Balad Mohon maaf Ini Lebih Karena Sudah Dua Minggu Harus Dihatamkan Mudah Mudah Kita Bisa Mengambil Ibroh Ketika Membaca Surah Al-Balad Dalam Sholat Kita Semakin Menambah Kehusuan Kita Semakin Merasa Takut Nanti Di hari Perhitungan Bahwa Semua Perbuatan Kita Akan Diperhitungkan Dalam Surah Al-Balad Disampaikan Kita Mudah Mudahan Bisa Sekuat Tenaga Menghindar Dari Kabad Dari Akobah Jalan Yang Begitu Terjal Kita Siapkan Bekal Dengan Amalan Amalan Yang Terdapat Dalam Surah Al-Balad Tadi Mudah Mudah Allah Memberikan Hidayah Taufiq Kepada Kita Dimampuhkan Sedikit Untuk Mengamalkannya Baiklah Kita Akhiri Saya Mohon Ampun Sama Allah Yang Benar Datangnya Dari Allah Yang Salah Dari Saya Sendiri Aku Luka Lihazah Wa Astaghfirullah Ali Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih